Hai Baik kita saksikan bersama dengan kita Hai Gubernur Kelimantan Timur Doktor Awam Faruk Ishak melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Pemprov Kaltim di Jalan Kinibalu Kelurahan Jawa kecamatan Samarinda Kota pada hari Senin 14 Mei 2018 pembangunan Masjid Pemerintah Provinsi Kelimantan Timur di atas lahan seluas 16.261 meter persegi yang dikerjakan oleh PT Bangunan Cipta Kontraktor sebagai pelaksana kontraktor dengan nilai pekerjaan 64,8 miliar rupiah Gubernur Kelimantan Timur Doktor Awam Faruk Ishak dalam sambutannya di acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Pemprov dikatakannya bahwa aset pemerintah daerah yang seluas kurang lebih 16.261 meter persegi ini diperuntukkan untuk pembangunan masjid yang juga sekaligus menjadi bukti peradaban toleransi umat beragama di Kalimantan Timur yang juga banyak mendapatkan pertatangan tapi saya katakan sepanjang memang keinginan kita ilas Alhamdulillah saya bisa meyakinkan saya memaksimalkan aset milik pemerintah daerah lahan yang 16.000 hektare ini adalah aset pemerintah daerah ada permohonan bangun jalan mal untuk mal saya tolak akan membangun pusat hiburan saya tolak tapi timbul pemikiran saya mengapa saya tidak membangun masjid karena pusat ini sekaligus membuktikan toleransi umat beragama di Kalimantan Timur di sebelah depan kita ada gereja di belakang kita ada katedral jadi tiga bangunan masjid gereja katedral nanti akan menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang telah memanfaatkan toleransi hidup beragama dengan baik dan secara monumental ini akan dikenang seperti juga di Jakarta ada Masjid Istiqlal ada katedral dan ada juga gereja sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur Taufik Fosy juga menjelaskan kepada wartawan bahwa pembangunan Masjid Pemprov Kaltim ini akan dikebut pekerjaannya sehingga akhir Desember 2018 masjid tersebut bisa dirampungkan dan diresmikan dari lokasi peletakan batu pertama pembangunan Masjid Pemprov Kaltim GATV online Akbar Nadia mengabarkan bahwa di akhir atau sebelum Desember 2018 ini di pertengah Desember 2018 kita akan selesai bangunan masjid yang tiga lantai ini kemudian kami akan minta izin berlaku di wali kota dan itu tapi pada saatnya nanti mungkin ada kerja malam gitu dan kita harapkan dengan kontraktor, alat-alat semua dengan material sudah siap jadi disini tinggal kerja saja jadi secara teknis diharapkan bahwa pertengahan atau minggu pertama Desember 2018 bisa diselesaikan untuk bangunan struktur dan semua bangunan yang sesuai dengan kontrak ya terburuk 4 miliar ini dan nombornya APPD Pak dan nombornya APPD dan nombornya APPD